Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kita itu merasa selalu berhutang budi, mau sampai kapan? Dia berbuat baik kepada Anda, itu adalah urusannya dia sebenarnya, itu adalah kaknya dia. Kalau dia suatu hari terus mengungkit-ngungkit hal itu, maka ketulusan itu jadi hilang. Saya merasa punya utang budi dengan seseorang, Mas Aris. Berkat info dari orang ini, saya mendapatkan pekerjaan saat ini. Situasinya, orang ini menurut saya toxic, micromanaging. Saya kepengennya cuek dan tidak peduli, tapi nggak enak karena dianggap nggak tahu balas budi. Jadi yang terjadi, kalau saya harus ketemu di kantor dengan dia, saya tiba-tiba migren mendadak. Apa yang harus dilakukan? Silahkan, Mas Aris. Semoga juga menjawab pertanyaan banyak orang. Kalau sudah galau, terus apa yang harus dilakukan kalau migren terus nih? Iya, persis ya, Mas. Tadi saya udah ngomong ya, takut dianggap nggak balas budi. Iya. Jadi itu tuh udah masalah-masalah klasik yang terjadi pada orang-orang migren, Mas. Tanpa disadari itu yang terjadi. Jadi Pak, siapa tadi Mas? Cahyol. Cahyol. Iya, Mas Cahyol. Ini yang seringkali itu menghambat seseorang. Kita itu takut dianggap tidak tahu balas budi. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kita itu merasa selalu berhutang budi. Mau sampai kapan? Dia berbuat baik kepada Anda. Itu adalah urusannya dia sebenarnya. Iya kan ya? Itu adalah khatnya dia. Kalau dia suatu hari terus mengungkit-ngungkit hal itu, maka ketulusan itu jadi hilang. Kan gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita bicara di pihaknya Mas Cahyol sendiri nih. Ketika Anda sudah mengatakan terima kasih kepada dia, kemudian Anda juga sudah melakukan sebuah perbuatan baik pada dia, itu selesai. Anda sudah tidak ada obligasi apapun di sana sebenarnya. Oke. Oke. Kalau Anda selalu berpikir bahwa Anda harus mengenang perbuatan baik dia sampai sekapanpun itu. Itu kan jadi kayak, ini kapan selesainya? Iya kan. Iya kan. Jadi, Anda perlu tahu itu. Jadi, ini tuh ada datang berpikirnya ceritanya. Bukan artinya ketika saya misalkan terus mengatakan sesuatu kepada dia, terus akhirnya saya nggak tahu bahwa sebuah. Eh, ini dua hal yang berbeda. Kalau memang dia toxic, kalau memang ada sikap tindakan dia yang nggak benar, yang salah. Seharusnya Anda ngomong kepada dia sebagai sahabat, terlepas apakah orang ini sudah pernah melakukan perbuatan baik kepada Anda, gitu. Justru, kalau Anda sebagai orang yang baik sama dia, Anda membiarkan dia dengan ketoksikannya, maka Anda tidak peduli gitu sama dia seharusnya. Mungkin gitu ya. Jadi, Anda seharusnya ngomong dengan, didasari oleh sikap, satu, care, peduli sama dia. Kedua, ngomongnya itu dengan dasar ini untuk kebaikan dia, gitu loh. Jadi, saya nggak tahu ini yang diceritakan ini Pak atau Bu, gitu kan ya. Tapi, saya ini Pak, gitu kan ya. Eh, Pak, ngomong-ngomong nih sebagai orang yang care sama lo. Lo pun juga udah pernah bantu aku masuk ke sini, gitu kan ya. Apa yang lo lakukan, apa yang lo katakan, itu bisa merugikan diri lo, loh. Karena orang bisa menilai lo begini, 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 gitu. Oke? Maaf, saya harus ngomong hal ini kepadamu, gitu kan ya. Tapi, kalau saya care, maka saya akan ngomong. Kalau saya nggak care, saya nggak akan ngomong sama kamu. Nah, itu yang harusnya dilakukan, gitu. Ya. Loh, nanti kalau orang yang sakit hati gimana? Ya sudah. Kalau orang yang sakit hati, itu membuktikan level dia ada di mana. Ya sudah. Terima lah perbuatan baik dia, that's it, selesai. Gitu kan ya. Dan kalau misalkan dia terus mengungkit-ngungkit Anda nggak tahu terima kasih, no, itu bukan nggak tahu terima kasih. Anda jangan termakan dengan sugestinya dia. Ceritanya kayak gitu. Oke, oke. Oke. Ini dua hal yang berbeda ya, ketika sudah membantu, ya sudah selesai nih. Selesai. Selepas dari itu dia di sini toxic, dan Anda mau memutuskan untuk tidak berteman dalam tanda kutip, Anda ingin menganggapnya sebagai rekan kerja, ya boleh-boleh aja, gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.